Kabar baik, klub Elkan Bakngot izinkan main di Timnas Indonesia pada piala AFF 2022. Pihak It's Witch Town selaku pemilik Back Gillingham Elkan Bakngot memperbolehkan sang pemain pergi ke Asia Tenggara jika Indonesia lolos ke semifinal. Semifinal piala AFF 2022 yang berlangsung dua leg direncanakan digelar pada 6-7 dan 9-10. Januari tahun 2023 mendatang. Bakngot diatur bergabung skuad Indonesia untuk babak akhir piala AFF, demikian laporan media independen It's Witch Town, TWTD, tanggal 25 November tahun 2022. Kami memahami bahwa klub tidak berkehendak melepas sang back tengah untuk fase grup. Mereka It's Witch Town, akan mengizinkan dia bepergian jauh untuk semifinal dan semifinal, jika Indonesia lolos. Elkan sendiri sudah menyatakan hendak bermain untuk tim Merah Putih pada Januari mendatang. Saya akan mewakili negara saya sekaligus menyegarkan mental, tutur Elkan, tanggal 30 November tahun 2022. Saya akan kesana dan kembali kesini dengan energi baru, tandasnya seperti dilansir bola NASKOM. It's Witch sejatinya tak mau melepas Elkan sama sekali, tetapi melunak setelah kedatangan Sinta E. Yong ke markas klub. Dalam skenario tersebut, Elkan akan berjumpa striker level Asia Tenggara, alih-alih penyerang kelas dunia di Leicester City. Elkan Baknot kehilangan kesempatan berjumpa Leicester City, Beck Gillingham malah terbang ke piala AFF untuk membela tim NAS Indonesia. Komitmen dengan tim NAS Indonesia akan membuat Elkan Baknot melewatkan laga besar di Liga Inggris di masa depan. Teranyar, Elkan Baknot mengantarkan Gillingham melaju ke babak ketiga piala FA untuk berjumpa Leicester City pada tanggal 7 Januari. Namun, Elkan Baknot tak akan berpartisipasi di laga tersebut karena dijadwalkan membela tim NAS Indonesia di piala AFF 2022. Saat ini, Leicester asuhan Brendan Rodgers memiliki lini depan paling menjanjikan di Premier League. Terdapat X-Tops Korer Premier League Jami Fardy yang masih punya sisa kehebatannya, serta dua keleci Iheanacho dan Pat Sendaka. Ada pula dua pemain muda yang masih beredar di tim NAS Inggris, seperti Harvey Barnes atau James Madison yang kini sedang berada di Qatar. Itu juga belum menghitung ancaman lain dari lini tengah belakang, seperti Yohuri T. Elements, Ricardo Pereira, hingga Johnny Evans. Semua pemain dengan reputasi dunia itu hanya akan dihadapi Elkan Baknot jika ia tidak bermain di piala AFF 2022. Skenario lain, tim NAS Indonesia gagal lolos ke semifinal, sehingga Elkan sama sekali tak perlu pergi dari Gillingham. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!